Musik Ini adalah tumpangan yang digunakan untuk penyeberangan dari Ogotua ke Pulau Lingayang Kita lihat semua para penumpang sudah berada di bibir pelabuhan Yang siap-siap untuk menyeberang ke latar kedua Kita lihat fiber atau speedboat yang digunakan dengan mesin engine Suzuki 200 pk Kita lihat saat ini Kita lihat ini keadaan di pembuhan Pulau Lingayang Kita lihat Ini yang digunakan untuk menyeberang ke pulau sebelah Dan perjalanan ke sebelah ini kurang lebih 15 menit Jadi sangat cepat Dan ini mem... Dan cukup cepat Kita lihat Penyeberangan Dan ini memiliki kecamatan Dampal Utara Kita lihat ini Batu-batuan yang ada di bawah Kemudian ini backgroundnya Pulau Lingayang Di sebelah utaranya Pulau Lingayang Ini ada pantai pasir Itu namanya Eksori Alias Cendro Kalau orang disini bilang Cendro Itu ikan Eksori Ikan Ini Kita lihat Ini di sebelah utara Pulau Lingayang Ada pantai Yang cukup indah Pantainya dengan pasir putih Dan karang-karang yang masih hidup dan alami Kemudian di Tanjung Sebelah utara ini juga ada Batu-batu karang yang ditumbuhi oleh tumbuhan pohon santigi Dan dari kejauhan sana kita lihat Desa Okotua Adalah ibu kota kecamatan Dampal Utara Kita lihat Dari sini Ini Pulau Lingayang Pulau terluar dari Sulawesi Yang berada di Sebelah Tenggara Barat dari Filipina Dan berada di Sebelah timur dari Kalimantan atau Malaysia Kalimantan Utara Ya Malaysia Ini kita lihat Ini dia berbatasan dengan dua negara Filipina dan Malaysia Timur Dan ini adalah penampakan Pulau Lingayang Dari sebelah utara Kemudian di kejauhan sana ada Pulau Koko Adalah anak dari Pulau Lingayang Dan di belakang kejauhan Nampak Punca Gunung Sojol Atau Gunung Obu Amas Gunung Oja Amas Obu Amas Itu berjarak 40 km dari Obu Tua Lihat Nah inilah Penampakan speed Yang kami tumpangi Dari Pulau Lingayang Dengan engine Ini engine Suzuki 100 cc Jadi dua Dengan kekuatan 200 cc 200 pk 200 pk 200 tenaga kuda Ini penampakan Kalau orang mau menyelam Diving disini Kelihatan Batunya Sangat indah Ya Dan di balik pulau Di sebelah Timur Pulau Lingayang Itu ada Kotek Atau beberapa Rumah-rumah Pendudung Yang ada disana Nah Kita lihat Inilah kekuatan Engine Dari Kapal ini Ya Kekuatan engine Dari Pulau Koko Atau dari Pulau Lingayang Itu Bisa menempuh jarak Sekitar 10 menit 10 menit Ya Saya masuk ke dalam Ruang Penumpang Ini Kelihatan Ruang Penumpang Kita lihat Penampangan Yang ada Di Pulau Lingayang Ini cukup Cantik Kita lihat Salah satu Sudut Tanjung Pulau Lingayang Dan di bawah Kelihatan Ke Karang Sarang Karang Ini kan Ini Dari Kelihatan 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 Ada beberapa Gasego yang dibangun Di sudut Pulau Ini Kita lihat Ada Villa Berupa Kamar Dan lengkap Sama Kamar mandi Manci 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 Mania Ini Kita lihat Ini Kerolehan Dua hari ini Malam ini Malam pertama Dua ekor Eskolar Rata-rata 30 kg Yang satunya Sekar 20 kg Ya Disertai dengan Ikan Dan Kita lihat Dan Kita Background Pulau Lingayang Pulau Terluar Dari Sulawesi Yang Berada Di Sebelah Tenggara Barat Filipina Ini Pulau Terluar Dan Kita lihat Sangat Jernih Airnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saat ini Saya berada Di Pulau Lingayang Di Pelabuhan Pulau Lingayang Pulau Yang terluar Dari Sulawesi Nah Kita lihat Lautan Lepas Ini Di Sebelah Sana Adalah Pulau Kalimantan Dan Di Sebelah Utara Sedikit Itu Adalah Perairan Filipina Kemudian Kita Inilah Penampakan Pulau Nah Sementara Tadi Malam Saya Dengan Kru Mancing Mania Makassar Dan Oseani Bekerjasama Dengan Samudera Samudera Grup Fishing Itu Mendapatkan Dua Ekor Espolar Di Perairan Sulawesi Di Sebelah Barat Di Tenggara Barat Filipina Itu Ada Ikan Espolar Yang Dikenal Ikan Setan Atau Fish Oil Ini Kita Lihat Yang Satu Ini Yang Besar Ini Berat 40 Lebih Hampir Mendekati 50 Kemudian Yang Satu Ekor Kurang Lebih 20 Kilo Jadi Ini Dua Ekor Dan Menurut Pemancing Ini Bapak Yang Matang Ini Ada Sekitar 5 6 Ekor Yang Terlepas Dan Membuat Pancing Putus Putus Karena Saiznya Cukup Besar Dibanding Dengan Yang Didapat Hari Ini Proses Membagi Bagi Ya Langsung Ya Ini Kita Lihat Proses Untuk Mengerjakan Ya Ini Prosesnya Kita Lihat Ikan Espolar Dagingnya Lembut Putih Dan Sisiknya Itu Seperti Silet Seperti Silet Ini Memang Profesional Sering Melakukan Pembedahan Ikan Ikan Besar Jenis Tuna Kemudian Jenis Visoil Kita Lihat Jantung Hati Dan Usus Ikan Ini Kelihatan Ikan Ini Sangat Sangat Tapi Lembut Sekali Dagingnya Dia Cuma Menggunakan Pisau Saja Tulang 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 Bisa Terpotong Habis Kita Lihat Ini Bedron Dan Gendaraan Laulalong Dari Daratan Ogotua Pulau Pulau Lengean Inilah Yang Sering Digunakan Para Wisatawan Lokal Kemudian Penduduk Juga Menggunakan Yang Seperti Ini Kita Lihat Perairan Pulau Lengean Ini Ada Rumput Laut Atau Nambo Ini Sangat Jernih Sangat Jernih Di Pagi Hari Dan Di Sebelah Tanjung Yang Ada Di Sana Itu Ada Pasir Putih Dan Kita Lihat Sebagian Pasir Putih Yang Ada Sangat Cantik Dan Halus Dan Di Atas Ada Beberapa Villa Yang Sudah Dibangun Di Sini Oleh Pihak Pariwisata Pihak Pariwisata Membangun Villa Di Sini Dan Ini Background Pulau Terluar Ini Cukup Cantik Namun Belum Di Explore Itu Peralatan Dan Saya Sendiri Dari Mancing Mania Makassar Memakili Teman-teman Dari Oseani Kemudian Dari Arung Samudera Itu Hadir Di Tempat Ini Dalam Rangka Haul Keluarga Demperba Mengundang kami Sebagai Pemansi Korupsional Kita Lihat Proses Lanjut Pemberdahan Dua Ekor Eskolar Ini Dilakukan Oleh Juragan Perahu Ini Betul-betul Ikan yang Langka Yang cukup Besar Telur Telurnya Enak Sekali Biar Ususnya Dimasak Enak Yang Dikasih Hilang Saja Ini Yang Hijau Ini Nah Ini Wisatan-wisatan Lokal Telah Hadir Di Sini Keluarga Cucu Anak Dari Abu Baida Dan Keluarga Demperba Yang Ada Di Kabupaten Tolitoli Dan Seluruh Indonesia Itu Kumpul Di Pulau Ini Mengadakan Haul Oke Pemirsa Demikian Laporan kami Dari Pelabuhan Lingean Terima kasih Salam Di sini Di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati